Ya Allah Alhamdulillah Ya pokoknya rupiah itu Maksudnya ke skup At-Katibun Nabawi Pengobatan dari Nabi Nah ini gak bakal bisa hidup tenang Iya loh Oh ingat loh co Kita setiap satu manusia yang lahir Bangsa jin melahirkan Sebilang Kena gangguan jin ketika dia Terjaga kita melek nih Yang gampang banget biasanya Orang yang kena gangguan jin itu pasti punya masalah Di bagian perut Balik lagi perbedaannya Apa rupiah syariah dengan syirik Sebagian ulama Termasuk syekh saya Syekh Saitaman Abdul Beliau mengatakan boleh melakukan rupiah Selagi tidak ada unsur Kesyirikan Contohnya Rupiah syariah itu harus mutlak Diambil dari ayat Al-Quran Ayat Al-Quran Dan doa dari Rasulullah Ya sore Berarti memang ada rupiah yang tidak menggunakan ayat Al-Quran Ada banyak Ada banyak Nah sekarang rupiah yang tadi katakan mas Fajar Tidak menggunakan ayat Al-Quran Ada Pakainya Jamin Mohon maaf Kalau sekarang Ada istilahnya Kidung Kidung Kita tahu kidung Kidung itu Di Apa namanya Saya pernah Membaca literasi yang soal-soal Kidung-kidung Jadi untuk Kayak nyanyian-nyanyian Begitulah Oh iya Ngidung 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 Nah sebenarnya itu tuh mantra Mantra ketika dilafalkan Yang bukannya untuk menyembuhkan Malah dia mendapatkan judul-judul Kalau di wilayah jazirah Arab Namanya bahasanya itu bahasa Al-Quran Atau wifif Tulisan Arab Ngidung Yang dibacakan Itu namanya mantra Ataupun Tulisan Al-Quran Tulisan Al-Quran Tapi gurunya dihilangkan saja Itu sudah bisa jadi mantra Dan bisa menjadi alat Guruk Al-Quran itu Berarti ayat Al-Quran Jadi misalkan Alhamdulillah 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 Hanya dihilangin Yang tadinya Alhamdulillah Jadi Alhamdulillah Itu sudah bisa dijadikan sebagai Media Rukiah Yang tidak sari Jadi walaupun sedikit Tapi bisa Untuk Alat sihir Untuk bisa ngirim Ngirim sihir Walaupun dari Al-Quran Yang dibuang seculit Ya Karena intinya Merubah makna Satu rupa dua Atau gampangnya sederhana begini Gimana sih bedanya Kok kita gak tau ya Yang namanya dibacaan juga Kita gak bisa baca Quran Movie world Gimana cara bedanya Rukiah syari Dengan rukiah Yang bukan syari Sudah sederhana begini Seperti yang digambarkan tadi Fitranya manusia itu Ada hijab Dengan bangsa jin Jadi manusia itu Sudah bisa melihat bangsa jin Sejakannya gitu Ya Memang fitranya gitu Kalau lah memang Ada manusia yang bisa melihat bangsa jin Itu anggap itu kelebihan Sudah Kalau semua manusia bisa melihat Saya yakin Kita ini gak bakal bisa itu tenang Iya loh Gitu-gitu Bro ingat loh Kita Setiap satu manusia yang lahir Bangsa jin lahirkan Sebilan Coba Sedangkan kita umurnya 60 tahun sampai 70 tahun Lah jin lebih panjang daripada kita Misalkan 100-100 tahun Misalkan Misalkan Satu jin melahirkan 9 anak Iya Kemudian tinggal satu Banyak Jadi barang Kita tinggal di rumah Kita tinggal di rumah Kita tinggal di rumah Satu rumah itu berapa sih paling banyak Empat lah Empat Dua Suami istri Anak tua Atau misalkan Anak lima Kayak saya ini anaknya lima bro Ya kan Satu rumah tujuh orang misalkan Lah jin itu bisa lebih Di atap ada berapa Di selokan kamar mandi ada berapa Di kloset ada berapa Di tempat cucian piring ada berapa Di pojok-pojok rumah ada berapa Di foto Di boneka Rumah anda perlu jin Banyak Kalau kita bisa melihat bangsa jin Belum yang tidur di kasur kita Makanya kenapa ketika kita mau tidur Disunakan untuk ngebasih Bayangin Kalau kemudian kita bisa melihat bangsa jin Di rumah aja udah sumpok ada jinnya Belum yang di jalan Belum di pohon-pohon Banyak Lah bayangin Nah Kemudian apa bedanya Ketika rukiah syariah dengan Rukiah yang tidak syariah Kalau kita pengobatan Ada orang Kemudian pengobatan Dengan cara rukiah Dengan bisa melihat bangsa jin Itu berarti bukan syariah Karena pak Sejatinya ke rukiah itu Tidak bisa melihat bangsa jin Ustadznya loh ya Ustadznya nih Karena memang Sejatinya manusia Atau memang Gimana nih pak sudah Memang kita tuh manusia Tidak ditakdirkan untuk melihat Iya Kalau manusia bisa ditakdirkan bisa melihat Kalau tadi saya gak rukiah Berarti sejatinya Memang tidak bisa melihat Iya Kalau ada manusia yang bisa melihat bangsa jin Berarti di dalam tubuh orang itu Ada Jin Jinnya Berarti ketika dia mengobati seseorang dengan cara rukiah Berarti dia akan meminta bantuan bangsa jin yang lain Yang notabenenya Jin yang ada di tubuhnya itu lebih kuat Daripada jin yang merasuki pasien itu sendiri Iya 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 Makanya Makanya gak hanya ketika orang Yang kemudian Kita pernah menangani pasien yang sakit Katanya Sakit Kemudian sebabnya Kenapa Sebabnya orang tuanya Padahal bukan praktisi Orang tuanya juga Bukan Dukun Orang tuanya juga Gak ada kaitan sama sekali Biasa Biasa Cuma ternyata orang tuanya Dulu pernah berobat Kena penyakit Sama orang Yang katanya pintar ya Yang katanya pintar Karena bisa digodohin ditanya ya Iya Katanya normal Ya Dan ternyata Ini orang Ibar ke taman Taruh lah Kita ambil Si A nih Berobat si A Ternyata si A nih gak sembuh Berobat sama si A nih Ternyata Si A ini Jinnya gak lebih kuat Daripada jin Yang ada di pasien Akhirnya gak mempanik Pindah lagi ke Si B Orang Pinter si B Ternyata si B lebih kuat Oh, tapi perkaranya adalah Dukun mana yang jinnya lebih kuat daripada pasiennya Nah, si pasien itu sendiri Tapi ketika si pasien itu sembuh Tapi tadi Jin itu gak gratis bro Iya Ketika si pasien ini sembuh Ini Ya digantikan oleh jin yang kuat Ya digantikan ke anaknya Yang kuat tuh Maka akan mengganggu keturunannya bro Iya Jadi baik kata jin asap Itulah yang dimaksud dengan jin asap Jin asap Jin asap Jin asap Orang tuanya sembuh Lari ke anaknya Karena terikat perjanjian tersebut Jadi kalian Ini udah jaman medis bro Yang gitu ya Ngatain tuh lari-lari ke Yang kadanya pinter Yang kadanya normal ya Padahal gak normal nih Jadilah orang normal Diantara pahang normal Iya kan? Berarti Alu rukia sendiri itu Untuk pengobatan yang Untuk pengobatan orang yang terganggu Karena Gangguan jin atau Penyakit penyakit di luar itu juga bisa Ditangani secara rukia Jadi sebenarnya Kalau bicara rukia Enggak melulu soal Kenan gangguan jin Dan Karena Dulu Di jaman Bawadullah Ada Kisah yang Menceritakan bahwa Orang itu terkena sengatan Gara jambing Kemudian di rukia Dibacakan ayat alfa dekat Kemudian Alhamdulillah sembuh Nah Konotasi yang sekarang Ketika kita bicara rukia Iya Itu Gak jauh-jauh dari Kesurupan Gak jauh-jauh dari Apa ya Mudah lumping lah Santen Iya begitu Santen segala macem Karena Ya sebenarnya media Media Ide di Indonesia kembali lagi Memblow up nya itu Yang itunya Ke arah situ Ke arah situnya Sehingga lebih menentertain Sebenarnya memang Ketika kita bicara rukia Gak melulu harus kesurupan Enggak melulu harus jadi Macam Enggak melulu harus jadi Kesurupan jadi kuntilan Enggak Inti-inti dasar Tujuan rukia itu adalah Bisa memperbaiki hubungan Kualitas dengan sang pencipta Terus Biar hidupnya bisa lebih tenang Untuk beribadah Itu Tujuan-tujuan pertamanya itu Sehingga Lalu itu Bicara rukia Karena Memang Konotasi rukia sekarang Bener gak sih Bisa bikin kesurupan Bener Tapi Ketika Kita bacakan ayat Ke orang yang Terkena gangguan jin Kemungkinan besar Ada mengarah ke situ Jadi Ada nih bos Orang-orang yang Kena gangguan jin Seri-serinya Ketika di rukia Kayak misalkan Mungkin teman-teman juga bisa Cek nih ya Cek di badan teman-teman sendiri Bisa cek sendiri itu Iya Oh makanya ada Bahasa rukia Rukia mandiri Nah Tapi Saya gak akan Ngasih konsep Bimbaan Salah rukia mandiri dulu Cuman Ciri-cirinya Orang yang Terkena gangguan jin itu Dibagi dua Yang pertama Dia Ketika tidur Yang kedua Ketika dia terjaga Atau terbang Nah kita bahasnya Ketika tidur dulu nih Ciri-ciri orang yang Kena gangguan jin Ketika tertidur Biasanya Dia sulit Insomnia Orang-orang yang Insomnia Kecuali dikasih obat Orang-orang yang Insomnia Itu kemungkinan besar Ada Insomnia itu berarti Terganggu Susah tidur Susah tidur Oh susah tidur Gak tau apa yang dia pikirkan Ngantuk Enggak gitu Keinginan pengen tidur ada Cuman Gak bisa tidur Itu dikategorikan insomnia Bukan Ya kalo menurut saya Yang namanya Insomnia itu kan Kita nih punya keinginan Untuk tidur Tapi gak bisa tidur Tapi gak bisa Beda kalo orang yang Ini aja Buat ini Iya Beda 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 Nah kalian belum kenal Waktu kalian yang Sok-soan Abis status Insomnia 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 itu kalo misalkan Jam 2 jam 3 Udah di atas Karena suruh Bulang Bulang Tapi gak bisa tidur Gak bisa tidur Itu namanya insomnia Itu salah satu ciri berarti Iya salah satu ciri Dan biasanya Ketika orang-orang yang insomnia itu Artinya ketika ingin tidur Sesat Kelisat gitu Galau Tapi gak tau apa yang digawakan Iya Itu was-was Nah secara medis Bahaya tidak Secara medis Jelas Karena itu akan mengeluruhi Fungsi otak Kalo kita gak Kita gak tidur nih Normalnya tidur kan 8-12 jam 12 jam itu udah Ngarit banget 8 jam itu ketika kita tidur Di bawah 8 jam Sebetulnya mengeluruhi Fungsi otak Itu semakin lama Seterus-terusan seperti itu Bisa mengarah ke Stroke Jadi bahas penyakit Iya 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 Kenapa Orang-orang yang terkena stroke Lihat dulunya mungkin sering Insom Sering bergandang Karena sirkulasi darah Dari Badan ke otak Itu bermasalah Karena otak Tidak normal Kerja terus ya Aktif terus Iya Hyperaktif Ini otak Dia Lelah Di usia Dia Sudah gak Buat Tahan beban Akhirnya Jeplak Ini kena Sebagian sini yang mati Kalo otak sebelah sini yang mati Sebagian sini yang mati Sebagian sini yang mati Perwujudan dari jinn Atau inggris Biasanya kayak anjing kita Di ular Apapun ya Yang penting di minggu itu ada binatang itu berarti Ular Kerah rintang Harimau Kalajengking Semut Perwujudan-perwujudan Masa jinn Oh berarti jinn itu Maksudnya gini Berarti jinn itu berwujud Masuk ke mimpi kita Iya Bisa Berubah hewan Iya Itu korin Bukan Di luar lagi Di luar lagi Di luar lagi Karim bang Karim Karim Hei Karim 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 tariknya bapak sopian Teman saya Tapi gak tadi Tadi kan Kipus hitam Kanga Ular hitam Kipus ada Tadi serba hitam Iya Karena jinn Ketika mewujudkan dirinya menjadi hewan Dia lebih cenderung ke warna hitam Tapi Kebanyakan Yang ini kan tadi anjing Binatang-binatang yang belum bisa Kayak ular Kalau jengkin Kemudian Harimau Nah biasanya kan dihubung-hubungan dong Masyarakat Iya Paling Sebenarnya dia pernah janji Terus belum dilahir Tadi Najal Nah itu gak ada kaitannya kan Dengan mimpi Gak ada Memang jinn aja ya Misalnya Biar kitanya ngelakuin Kenyaihan itu ya Mempercayai Cari melakukannya Insyaallah Mimpi Gak ada tuh Bahkan gini lah Bahkan di mimpi pun Saya pernah Mempelajari tentang mimpi gitu kan Kaksudan mimpi Ketika Kan beda gangguan jinn sama sihir Jadi ada beberapa jenis mimpi yang misalkan digigit pulang Kalau kata orang jaman dulu kan arti kawin Iya Bener Itu gimana tuh Itu kan Nah kalau menurut literasi yang pernah saya baca Dan beberapa kasus yang pernah saya tangani Dan dari ustaz-ustaznya juga Mengatakan Orang yang digigit pulang Apalagi pulang hitam Itu 80% fix Sanat Sanat Oh beda Sanat dengan sihir Sanat itu bahasa Bahasa kita ini Sanat 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 Teluk Kiriman Tapi Kalau mimpi ketemu perempuan Mantan Ketemu mantan Itu maksudnya Ada ga tuh Kaitannya dengan jinn Kalau Kalau Mimpi ya Ketemu lawan jenis Tapi Intensitas waktunya sering Tapi kemungkinan ya Jinn Ada Karena di istilah bangsa jinn Ada juga jinn yang deman Jinn juga sama loh punya shahwat Dia punya raksa cinta Oh berarti tujuannya Sahwat ya Iya tujuannya sahwat ya Masuk ke kita Karena memang tidak bisa berhubungan secara Zohir ya Nah tapi Mimpi bahasa pun ada campur tangan Ada Tapi kalau intensitasnya sering ya Sering ya Sering ya ketika pas Apa Berancak di bahasa tuh Engga Itu moda umum Itu alam-alamnya Kalau sering misalkan Sering kuful Masalah 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 Itu Andai yang sengaja Nonton apa ya Itu Kayak Itu Apalah Udah tadi tuh ya Satu tadi Insomnia Kemudian pipi Minatan-minatan Pemusin dan maksajir Terus Ketinggian Sering ketinggian Rep-rep 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 Nah sering tuh Nah kita dulu Nah kan Kalau rep-rep itu Sering terjadi gini ya Kebanyakan orang itu kan Sering terjadi itu Karena tidurnya itu Di waktu asar menjelang mandrin Itu bener gak? Atau memang rep-rep itu bisa terjadi? Gapanku Ini saya jelasin Rep-rep itu Kalau bahasa medisnya Namanya sleep paralysis Sleep paralysis itu istilah medis Yang Ketika manusia tidur Itu sebenarnya otak Dan tubuh manusia Itu Mereka sama-sama istirahat Otak Dia rest Take rest Badan manusia juga Take rest Istirahat Nah Kenapa bisa terjadi sleep paralysis Kenapa bisa terjadi rep-rep Kebanyakan ketika orang rep-rep-rep Dia gak meletak Tapi gak bisa ke tangan Kayak gitu Ya Meski ini bisa gerak Sesak juga lah Sesak Nah itu Kalau menurut medis ya Menurut medis Ketika kita rep-repan Otak itu Belum kerja Bukan Otak sudah bangun Otak sudah bangun Tapi badan belum Akhirnya Otak mengirimkan perintah ke badan Tapi tidak bisa diterima oleh tubuh Akhirnya Loading ya Ini ya Otaknya sudah nyala nih Tapi badan gak bisa gerak Seolah-olah kayak ada yang ini Padahal gak Ini otak ngirim sinyal Nah ini ada kasusnya lagi Bang gini bang Jadi Orang udah bangun nih Udah bangun Dia secara udah sadar lah Udah sadar lah Dia bisa gerak Bisa abah Cuma gak mau bangun dari tempat tidur Ramein apa bang? Rup-rupan Gocok kenal rup-rupannya Iya Itu anda Begini sih Anda Gue udah serius Bener ini Ya udah bener ini Apaan itu harus buruk Itu kesel kita ya Bang Iya Iya Yang orang-orang gitu bang Kalau itu sebenernya Itu anda males Kalau itu bukan sleep paralyzed Atau rup-rupan Itu kok rup-rupan Gini Itu memang bukan rupiah Gita Kalau kayak gitu Yang didatang harus lo koyang Itu rup-rupan ya sleep paralyzed Tapi balik lagi Intensitas waktunya Intensitas waktunya Hampir seminggu 3-4-5 kali itu Udah Gak normal Kalau untuk 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 Manusia sleep paralyzed Makanya Tapi teman-teman jangan langsung Menjudge Diri-sendiri ya Oh iya Kemarin saya rup-rupan nih Jangan hanya ada di sini Karena bisa dijelaskan secara medis juga Iya Gak semudah itu Tadi saya bilang Ketika Teman-teman terjadi rup-rup Apapun sleep paralyzed Kayak gitu Coba lihat Cek Timingnya gimana Apakah setiap hari Seminggu sekali Sebulan sekali Saya kasih Garis besar Bolt I-I-Telik Malah miring waktu itu Intensitas waktunya Sering Seringnya Bolt Tanda kurung Dimiringin Biar jelas Kalau sering Kemungkinan Ada indikasi Ketena gangguan jen Tapi kalau tidak sering Atau misalkan Ya Mungkin seminggu sekali Sebulan sekali Itu tandanya Anda kurang tinggal Iya Ada di bulan Pak Kalau misalnya Rup-rupannya Kayak diselini Dengan melihat sesuatu Gimana? Iya Sama Sebenarnya Rup-rupan Kadang melihat yang aneh-aneh Iya Itu sebenarnya Otak Nih Otak nih Ngirim sinyal ke badan Badan itu kan termasuk Mata itu kan termasuk Alta badan Iya Dia ketika ngirim sinyal Tapi tidak bisa diterima secara sempurna Oleh tubuh badan Akhirnya Akhirnya dia mau visualisasikan yang Hal yang aneh Dan biasanya Hal yang anehnya pun itu Hal-hal yang kita takutin Yang dilihat dari Youtube Dari TV Yang dilihat sebelumnya Iya visualisasi kayak gitu Tapi secara Penampakannya memang tidak ada ya Itu hal Iya Oh Gitu hal Kalau yang jarang ya Tapi kalau yang sering Kemungkinan bisa iya Itu jen Itu jen Kalau sering Seminggu Tunggu setiap hari Rup-rupan terus Boson-boson Tembenan bayang Emak lo yang stres Lalu orang yang inginan Kenapa Nah itu Kalau intensitas waktunya sering Ya itu perlu Di Dicekkan secara religinya sih, secara hukuman di dunia Kemudian selain kandir abroad, giginya tuh sering ketak-ketak Menggegel Ya, bunyi terus Menggegel Iya, 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 ada Bunyi kan? Karena bunyi ketak-ketak Ada, ada Itu salah satu juga ada Itu mah tanpa bahasa pasi memang itu udah indikasi ya Indikasi sekali Itu jenok Itu Itu ada Serius Dan mengetik Udah, elok, elok Nah, kalau anak kecil gimana itu kan? Emak bapak nih Ya Kalau anak kecil biarannya yang bermasalah orang buanya Kadang-kadang lah ketika kita nangani Pak ini anak saya nangis aja atau segala macem Bukan ke anaknya pak? Karena anak itu fitro Yang bermasalah berarti orang buanya yang Lah orang buanya gak berbuat apa-apa yang tadi saya jelaskan Ini namanya nasab Jadi kalau misalkan orang punya masalah atau apa Biasanya masalah sama orang tuanya bukan ke anaknya Itu loh Misalkan Dia gak seneng sama orang tuanya Anaknya jadi sasaran Atau tanda garis miring bisa juga ke Ain Hati-hati makanya ketika kita Kalau pusing anak Di media sosial atau apa Kemudian banyak yang menguji Oh anaknya lucu Anaknya ganteng Hati-hati Kemudian tiba-tiba anaknya sakit itu kena Ain Nanti kita akan ngasih Nanti kita akan ngasih Nanti ya pak ya Nanti ya pak ya Nanti ya pak ya Itu juga Ya 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 Bacanya juga buat kita ya Bacanya lah Anak saya lucu Bapaknya juga gak sih temen-temen Hati-hati Anaknya lucu sih Bapaknya Makanya kalau pas sudah membahas Anak Kenapa anak sakit Segala macem Dua tadi sebeginya Satu Orang tuanya bermasalah Ada gangguan di orang tuanya Makanya apa ketika anak yang sakit Pasti ada luki orang tuanya Karena sumber penyakitnya bisa jadi orang tua Atau tadi Ain Oh apas udah ya Berarti minggu depan nih ya Minggu depan ibu ibu siap-siap Siap-siap ya Pokoknya ya tidur Ini bukan misteri Bukan bukan No Kita bicara orang-orang nanti Kita bicara soal fakta dan realifah Fakta logis dan sesuai dengan pengalaman yang terjadi Iya Berarti setelah hijau tuh Gregel gitu Gregel gitu Gregel gitu Ada lagi Ada lagi Tidur sambil berjalan Oh iya Slippwalking Slippwalking Jadi judulnya gitu Slippwalking Bermtnya gak apa Salah satu band referensi Dulu Alipur Alipur Slippwalking itu salah satu ciri orang yang nge-nge-nge-nge-nge Dan tadi Biasanya Orang yang sleepwalking itu Kasusnya jarang sih Tapi biasanya ketika orang yang terkena sleepwalking Intensitasnya pun sering Makanya saya perenanganin orang yang sleepwalking itu di daerah Kanarang Untuk mengikutin Metode untuk supaya tidak sleepwalking gimana pasti Jadi Di bawah ranjang saya ya Di Apa ya Jadi di ranjang dibawahnya itu saya kasih Air Air biasa Air biasa Jadi ketika dia tidur terus Saya langsung nempel di air dia langsung Metode ini seperti itu Tapi nyiksa Kaget 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 Stres Bukan stres gila Stres kapan kita bisa warah Pikiran lah Pikiran Tapi penjelasan secara medisnya ada itu Ada Ada Berkaitan dengan Sleepwalking Iya Dengan otak Sama tadi sleepwalking itu Otak ini belum sepenuhnya totalis Taker Belum totalitas istirahat Biasanya ketika sleepwalking terjadi pun Ritmennya Ritmennya Dia akan mengikuti dengan Yang terakhir apa yang dilakukan Itu Ini cowokan yang sedulunya turun lari-layu Bisa jadi yang lari-lari 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 Kalau sebelumnya Dia mainan sama anak Congkong atau pendiri Ketika itu Jadi yang diset itu Momen terakhir apa yang Dia bilang Memori-nya belum Ibarat komputer Belum di-shortboard Atau Kayaknya 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 Terus yang terakhir Sering terinti Terinti itu Tentu Padahal Ya nggak Nggak ada apa-apa Nggak dingin Nggak apa-apa Tapi Saya pernah berbanyakan saya Saya sering Terintih Itu jennya jen apa itu? Ya nanti kita rupas ke sini Oh Di sini-sirinya doang Sering terintih Ada beberapa orang Yang pernah saya tangani juga Sampai istrinya Saya tuh bingung Kalau lihat suami itu gitu Tepuk gang gak dingin gak apa, diselimutin malah Tapi dibangun itu gak bangun-bangun Masih ngerinti, kayaknya akan sakit Pas ditanyain paginya, mas tadi kamu pernah ngomong? Tapi pas direkam, rintinya sampai si suaminya digomongin Loh, gue begini Nah itu salah satu gangguan jinnya ketika sudah tidur Duh, tau Tapi semuanya pasti bisa disembuhkan Karena dari sebala cerita tadi gak Kalau bisa Dalam burungnya, pintian cintas waktunya sering Sering lah ya? Kalau terjadi, sering Sering, dan konditus berkelanjut-kelanjutan Kalau cuma sesekali mah, ya mungkin kurang piknik Iya, selalu dikasih terus ya Selalu piknik, kencang-kencang maksudnya Tadi tidur, sekarang ya terjadi yang bangun Ada itu Ada itu Ada itu Ada juga Kalau orang yang sering, apa namanya Kena gangguan jin ketika dia terjaga Kita melek nih Yang gampang banget biasanya Orang yang kena gangguan jin itu pasti punya masalah di bagian perut Soto Soto Lampung Mah Soto Iya Yes Mah, asam lambung Gert Kemudian Gastritis Apa itu? Gastritis Ada Ada Tombak setan yang masuk ke dalam perut Makanya manusia itu menangis Semua manusia Yes Itu hadisnya Kalau bicara hadis nanti banyak Tapi secara literasi bahasa hadis itu begitu Jadi ketika Anak Adam baru dilahirkan Kemudian dia menangis Sebenarnya ada tombak setan yang Ini secara karfiah atau Apa sih Perjelasan tombak setan Ini hadisnya Rasulullah sendiri Ya maksudnya secara Secara karfiah itu Secara nyata Secara nyata Malah kalau seperti itu Saya tidak tahu Cuma Dalil yang saya ambil Ketika anak Manusia menangis Itu ya Dia sudah dihujamkan Pemang setan Nanti di daerah situlah Ketika terjadi gangguan Kebanyakan yang bercokal Misalkan perut Perut Memang masalah Ya caranya memang disitu Ya memang kebanyakan disitu Maksudnya apa Beda-beda Enggak Emang disitu 80% 90% lah Lampung lah Yes Jin nasa Jin pecinta Jin sihir Memang proses itu Karena di perut itu kan Apa ya Istilahnya Tempat Sampahnya manusia Bapurnya disana lah Sampah makanan Makanan disini Banyak Iya Dari yang haram 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 Mas disini semua Makanya setan Secara Etimologi bahasa begitu ya Cuma Tadi Di kawangan itu Masalah Dan tidak kunjung sembuh Ini loh Yang tidak kunjung sembuh Dok saya Misalkan Dikasih Bagasida Atau Ropat Perdana sendiri Udah abis satu Dus tapi gak sembuh-sembuh Berarti ada Pemasaran Saya bang Atau Kadang-kadang Enteng Rasa pengasasasat Tapi Di tensi Di segala macam Normal Tapi Di pengen sesat Nah itu Saya juga Engga 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 Dan saya pun pernah mendengar Sama Salah satu dokter Salah satu dokter Adalah Lupa saya Bahwa Penyakit gel Ataupun Lambung itu Bisa disembuhkan Dan tidak berbahaya Sebenarnya Atau medis Bisa disembuhkan secara medis Berarti Iya secara medis Dan tidak berbahaya Bahkan ada Yang bilang kan Dokter siapa yang meninggal Karena lambung Ternyata itu Ternyata itu Bukan Bukan spesifik Karena Asam langsungnya Mungkin ada Penyakit lain Sebenarnya tidak Tidak ada Lebih banyak Sama lambung Kalau mau bicara Penyakit lambung Kayaknya Asamnya Mungkin kita penjil Ini kali ya Rukerai sekarang Rukerai sekarang Itu Anda bro Ternyata itu Bukan saya Sekarang saya Ternyata itu Ternyata itu Buat indah yang sama Alamnya kejala yang sama Salam Mungkin Bisa konsultasi juga kan Boleh Kalau saya lebih ke Herbalnya sih Herbal Lebih ke Herbalisnya Secara kiniya Oke lah Saya beberapa pakai Kayak misalkan Ranik Eddin Atau Magasida Tapi Saya lebih cenderung ke Herbal Kayak misalkan pakai jahe Jangan lupa Tuhan Semoga Disanakan Lacey Terima kasih.